Intro Halo guys, back with me, Tirovishida di Heaven Media Di hari Senin yang indah ini, gue dimangunkan dengan berita mengejutkan dari rumor yang beredar di pagi hari Menurut gue pribadi, inilah rumor yang sangat membuat gue tersenyum karena gue sendiri adalah fans dari Hideo Kojima Wah, ada apaan sih ini? Jadi rumornya nih, Silent Hill Reboot tetap akan hadir di Playstation 5 Dan kali ini yang menggarapnya adalah Kojima Productions Entah benar atau bukan, tapi rumor ini sendiri dibocorkan oleh Roberto Serrano Yang sebelumnya berhasil membocorkan adanya God of War Ragnarok Dan ternyata beneran terjadi Yang bikin gue dan banyak orang bertanya-tanya Kenapa Silent Hill bisa akhirnya dipegang oleh Kojima Productions Mengingat pahita hubungan antara Konami dan Hideo Kojima Ternyata berdasarkan rumor yang muncul nih Kali ini, Konami dan Kojima berhasil mempunyai kesepakatan Yang ternyata dibantu oleh Sony sendiri Yang sebelumnya membantu Kojima dalam membuat Death Stranding Jadi Silent Hill Reboot ini sendiri bakalan eksklusif untuk Playstation 5 Dan belum selesai dengan rumor itu aja, ada lagi rumor nih Yang membuat bulu ketiak gue berdiri senang Kenapa itu? Karena Metal Gear Solid juga dikabarkan akan di-remake Dan kali ini franchise Metal Gear akan dipegang oleh studio Blue Points Yang sebelumnya telah menggarap Demon's Souls Setelah Konami gagal membawa nama besar Metal Gear Pas kalapasa Kojima dengan game Metal Gear Survive Yang tidak berhasil survive Akhirnya Konami berani move on dari serial ini Dan melepaskan game Metal Gear ke Blue Points Studio Dengan catatan, ini hanyalah kolaborasi Dan kabarnya sendiri, Project Remake ini sudah berjalan selama 3 tahun Menggunakan sistem Playstation 5 Dengan melibatkan Mark Sandry Entah semua rumor yang beredar ini benar Kabarnya sendiri ini semua akan terungkap pada The Game Awards 2020 Yang akan tayang pada tanggal 10 Desember nanti Kita hanya bisa berharap kalau rumor ini nyata dan benar Jadi kita sebagai gamer tetap bisa menikmati franchise Metal Gear Ataupun Silent Hill Dari berita ini sendiri gue ngerasa senang Akhirnya Konami sudah mulai berani ini ngelepas game-gamenya nih Setelah sekian lama gak ada muncul game-game baru nih ya Dan gue sendiri berharap kalau seri-seri game lainnya Juga bisa dilepas oleh Konami Seperti seri Suikoden yang sangat gue cintai Ya gitu aja yang bisa gue jelasin kali ini Semoga berita bisa ngebuat kalian senang Dan enjoy your Monday Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan kalian juga bisa sawer gue di Saweria Dan gue Tiravishida Sign out and see you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax